Hai Virgo semoga sehat selalu kali ini saya reading energy seseorang yang pernah di-link dengan kamu yang pernah bersama dengan kamu tapi saat ini sudah berpisah dan tidak lagi berkomunikasi ya Virgo bisa di-link dengan zodiac apa saja dianya atau kamu yang bersodiak apa saja di-link dengan Virgo dan bacaan ini juga tidak cocok untuk semua Virgo apa yang terjadi dengan dia saat ini setelah kalian tidak lagi berkomunikasi pikirkan satu orang Virgo berikan energinya pada bacaan saya ini ya Virgo apa yang terjadi dengan dia orang yang pernah di-link dengan Virgo happy a leg up exchanging gift virgo king of wands 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 okay Virgo dia ini penggemar kamu ya atau kamu penggemarnya dia ini seseorang yang perfeksionis cantik rupawan ya sehingga kamu mengaguminya kamu merasa dia adalah seseorang yang sempurna banget sesuai dengan tipikal kamu ya two of cups the emperor knight of coins ya masih ada harapan ini okay kamu masih berharap untuk bisa terhubung kembali dengan dia karena ada two of cups kamu merasa memahami dia dan kamu merasa dia orang yang paling memahami kamu okay dia seseorang yang memiliki posisi populer di mata masyarakat ya mungkin dia juga seorang pejabat public figure ya seseorang yang terpandang ya dan knight of coins ini saya rasakan energinya bisa kebolak balik nih ya Virgo kamu pengagumnya dan dia adalah orang yang kamu kagumi tapi kamu juga bukan satu-satunya orang yang mengaguminya kamu tahu kalau dia ini banyak yang suka banyak yang mau banyak yang menggoda ya atau sebaliknya tapi situasinya karena kamu merasa karena kamu merasa dia ini punya banyak pilihan dan kamu merasa kamu bukan orang yang patut untuk berdampingan dengannya ada rasa insecure ya inilah yang membuat kamu dan dia tidak berkomunikasi lagi kamu menjauh kamu menarik diri tapi sebenarnya dia disini menyambut ketika kamu memulai komunikasi hanya saja kamu tidak tahu apa yang bisa kamu berikan untuknya perhatian seperti apa misalnya kamu gak tahu gimana caranya membuat dia mendekat ke kamu jadi kamu merasa kecil banget presentasi untuk kamu bisa mendapatkan dia ya karena saya lihat juga disini dia bahagia happy happy a light up dan exchanging gift ya dia saat ini sedang bahagia dengan posisi karirnya dengan posisi bisnisnya dia mendapatkan keberuntungan mendapatkan hadiah-hadiah banyak yang mengaguminya dan saat ini dia memang memiliki seseorang yang nge-back up dia ya light up oke ya mungkin orang yang nge-back up dia saat ini pasangannya ya ya atau orang tuanya sehingga dia bisa merasakan kehidupan yang nyaman saya rasakan sih lebih baik saya melihat energi kamu ya tapi karena tema bacaan kali ini adalah energinya dia seseorang yang sudah tidak lagi berkomunikasi dengan kamu oke tapi kalau energi ini bisa kamu rasakan misalnya energinya vice versa kak itu energi saya bisa saja kamu dan dia mengalami situasi yang sama ya kirku dan disini ada queen of sword dan juga hanging ghost ya dia saat ini merasa tidak ada harapan sih dengan kamu dia saat ini merasa berkorban untuk seseorang tapi satu sisi dengan queen of sword ya dia seseorang yang tegar dia seseorang yang berani dan dia memang harus menerima ini dia harus bahagia dia merasa dia harus mandiri jadi kalau pun kamu lihat dia saat ini bahagia populer kemudian dia mungkin suka travel kesana kemari dan juga tidak ada masalah di karirnya di profesinya maka kamu tidak melihat perjuangannya untuk sampai kesini ada perjuangan yang sudah dia lewati queen of sword ini perjuangan hidupnya gak enak ya dia harus berani meskipun banyak kelemahan di dirinya tapi kelemahan itu yang dia pertaruhkan hingga dia sampai bisa menjadi seseorang yang menyingsingkan pedang dengan berani karena dia pengalaman dengan kehidupannya dan tidak takut dengan tantangan-tantangan tapi dibalik itu dengan the hanging ghost dia merasa saat ini dia tidak sebahagia yang orang lain pandang oke dia mengikuti arus saja saat ini karena dia memang sedang menerima kebahagiaan yaudah deh saya harus bahagia saya harus bersyukur itu yang saya rasakan dari energinya dia dan ada king of wands dan knight of sword ya dia masih mengawasi kamu dia masih memperhatikan kamu Virgo tapi dia tidak ada tindakan apa-apa mungkin secara tiba-tiba dia bisa menghubungi kamu tapi setelah itu silent menghilang oke karena dia disini seperti sadar diri ya bahwa ada seseorang yang mungkin saat ini sudah bersama dengan kamu oke dia merasa seperti itu dan saat ini dia juga terbelenggu dengan seseorang yang bersama dengan dia sebagian disini saya lihat dia sudah berpasangan tapi meskipun dia sudah berpasangan sudah menikah tapi ada hal-hal yang belum dia dapatkan sehingga dia terkadang terfikir untuk menghubungi kamu atau mendekati kamu oke Virgo satu sisi dia disini memang tidak mementingkan cinta dia tidak mementingkan atau memprioritaskan relationship dia tidak ingin jatuh karena perasaannya disini Queen of Cups dia tidak ingin terburu-buru untuk menerima seseorang di dalam kehidupannya dan selain itu saya lihat juga Virgo kalau dia belum memiliki pasangan saat ini atau tidak memiliki orang tua yang nge-support finansialnya maka dia adalah seseorang yang menjadi sandaran keluarga dia tulang punggung keluarga karena disini energy Queen of Sud juga muncul ya itu sebabnya dia tidak mementingkan asmara atau relationship kalaupun dia dan kamu itu tidak bisa berlanjut oh yaudah gitu lebih baik kamu mencari seseorang yang lebih baik yang pantas untuk kamu tapi dia tetap mengagumi kamu dia menyukai kamu perasaannya tidak berkurang ke kamu tapi dia menyadari bahwa ada kebahagiaan juga di dalam kehidupannya yang patut untuk dia nikmati kalau dengan kamu tidak jelas kebahagiaannya karena kamu juga maju mundur Virgo dia tidak bisa melihat bentuk kasih sayang kamu terhadap dia bentuk pengorbanan kamu untuk dia dia tidak bisa lihat oke kurang effort kamu di matanya ya oke dan situasi saat ini dia sedang menerima banyak berkah ya sedang menuju puncak keberhasilan atau saat ini sedang berada di puncak ya ada prestasi-prestasi yang berhasil dia capai keuntungan-keuntungan promotion dan popularitas ya beberapa masalah pun saat ini yang terjadi dalam kehidupan dia mungkin ini pertengkaran dengan anggota keluarga tetapi tidak terlalu dramatis ya kemudian ada masalah-masalah juga yang sering membuat dia marah tapi masalah ini saya rasakan memang adalah proses kehidupannya perbedaan pendapat misalnya atau kemarahan-kemarahan yang mungkin dia tidak cocok dengan seseorang partnernya gitu ya tapi itu tidak mempengaruhi kebahagiaannya ataupun prestasinya oke so virgo dia menginginkan kamu lebih agresif lebih menunjukkan pengorbanan kamu jikapun kamu disini masih menginginkan dia tapi kalaupun tidak maka tidak apa-apa dia tidak memaksa kamu dia tidak mengejar kamu karena dia punya kehidupan sendiri oke virgo saya pikir cukup sampai disini semoga baca ini bermanfaat jangan lupa di like komen share video ini agar channel ini terus berkembang terima kasih atas segala partisipasi teman-teman di channel ini untuk menonton video-video eksklusif teman-teman harus join dulu membership linknya di deskripsi video ini untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini thank you for watching virgo bye-bye 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 selamat menikmati